Intro Saya hutan gambar Tuhan ku Saya masih berbahagia Dihadara di Tuhan ku Semunan hidup lain Saya merdungan ulu-ulu Kuria menegamu Meranatara Tuhan Amin saya tiba-tiba Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita akan mendengarkan Renungan Aryan Hari Jumat tanggal 9 September 2022 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Saya undang kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di syurga Bapak yang baik Terima kasih di pagi hari ini Kami dibangunkan dalam tubuh yang sehat Jiwa yang sehat Dalam syukat cita kami sejahtera dari Tuhan Dan sebentar kami mendengarkan firmanmu Biarlah firmanmu menjadi penuntin pedoman Dan menjadi pelita bagi kami Terang bagi jalan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan pada saat ini Yaitu dari Wahyu 15 ayat 4 Beginilah firman Tuhan Siapakah yang tidak takut Ya Tuhan Dan yang tidak memuliakan namamu Sebab engkau saja yang kudus Karena semua bangsa akan datang Dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyata kebenaran segala Penghakimanmu Begitulah firman Tuhan menjadi topik Semua bangsa sujud menyembah Allah Ya tentu di dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Yang ada di setiap bangsa-bangsa Pilihan Tuhan Dan dalam kehidupan kita Hidup kita adalah yang menyembah Allah yang hidup Semua bangsa akan sujud menyembah Tuhan yang kudus Dan benar segala penghakimannya Di tepi laut kaca dihadapan bakta Allah Tentu jiwa kita Hati kita Hidup kita Fokus Memudahkan nama Tuhan Menyembah dia Dan tentu permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Bapak ibu Siapakah yang mereka Orang yang takut akan Allah Ya itu Dan yang pasti Mereka adalah orang-orang yang menang Dalam pergumulan hidup di dunia ini Cakap menanggung segala perkara Yang ada di dalam kehidupan ini Dan yang kedua adalah Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan Seperti yang ditunjukkan Tuhan melalui Musa Yaitu dari ulangan 10 ayat 21 Beginilah firman Tuhan Maka sekarang Hai orang Apakah yang dimintakan Daripadamu oleh Tuhan Alamu Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Mengasihi dia Beribadah kepada Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Hidup kita Tentu Ada Di dalam tangan Tuhan Supaya kita hidup di dalam pimpinan Penyertaan Rohol Kedus Kita naikkan pujian Penghormatan kita Ibadah kita Doa kita Karena kuasa doa Begitu besar di dalam kehidupan ini Supaya kita berjalan di dalam Kebenaran firman Tuhan Walaupun aku berjalan di dalam Lembah kekelaman dunia ini Tetapi Aku tidak takut Dan goyah Karena Tuhan besertaku Beserta kita semua Dan yang berikutnya Bapak Ibu Mereka adalah orang-orang yang Hidup di dunia ini Selalu memuliakan Nama Tuhan Dengan selalu sujud Menyembahnya Selalu bersyukur Dengan segenap hati Selalu memuji namanya Di setiap hari Di setiap waktu Pada saat kesempatan Apapun Tetap Nama Tuhan yang kita Mengilihkan Dan yang kita Berikan Kita menjadi berkat Menjadi teladan Menjadi saksi yang hidup Bahwa kita ada Anak-anak Tuhan Yang hidup di dalam Asi kalinya kita Menguliakan Tuhan Dengan segala Kenap Hidup kita Baik di dalam Harta kita Apa yang kita miliki Apa yang menjadi Saat ini Menjadi Pendidikan Usaha Pekerjaan Dan sebagainya Menguliakanlah Tuhan Dengan hartamu Dan kepintaranmu Dan kehebatanmu Biar nama Tuhan Yang ditinggikan Semakin kita merendahkan Hati kita Tuhan akan menindihkan Di setiap kita Bapak ibu Itulah mereka Umat tebusan Dan segala Sungguh bangsa Dan bahasa Setiap kita Anak-anak Tuhan Yang Tuhan tempatkan Dimanapun Tepatlah semangat Menjadi perang Yang saksi Terus Meneladani Kasih Kristus Dan Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Menceritakan Hal-hal yang baik Dan ajar itu Bahwa Tuhan Itu sungguh baik Bagi kita Yang kedua Yang kedua Adakah Kita juga akan Berada di tepi Laut kaca Untuk Sujud Dan menyembah Allah Yang hidup Pastikan Selama Masih kita hidup Di dunia ini Untuk selalu Takut Akan Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Kita Tetap Dibuktikan Di dalam segala Aspek kehidupan kita Menjaga hati Menjaga jiwa kita Tetap Terpang Di dalam Kasih Tuhan Tetaplah Semangat Dalam aktivitas Kita sepanjang hari ini Andalkan Tuhan Dalam segala Aspek kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah mendengarkan Firman-Mu Dimana Tuhan Mengajari kami Untuk berjalan Di dalam Kebenaran Firman-Mu Dan beribadah Memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Dan memiliki Hati yang takut Kepada Tuhan Sebagai bukti Nyata kami Kami sudah Ditebus Menjadi anak-anak Terang Menjadi saksi Dan menjadi telahat Dimanapun Tuhan Kutus kami Ampunlah segala Dosa Pelanggaran kami Dua pikiran Perkaraan kami Yang tidak berkari Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tetap semangat Bapak Ibu Andalkan Tuhan Horas Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih